Ya, mari kita lihat pohon sagu, makanan khas Papua. Ini dia, pohon sagu. Carang olahnya gimana kakak? Carang olahnya gimana kakak? Kalau udah tua, dikebang, dibuat potongan yang pendek-pendek, dibuang tulit yang tebalnya, baru dikatkan. Oh, itu lebih tunggu itu. Kadang-kadang ada mesin yang jelas-jelas, dikatkan tulitnya dan dimasukkan di mesin. Oh, itu berarti batang itu? Batang besar itu? Ya, dibuka dulu. Buka sebelumnya, ambil batangnya, misinya, langsung di mesin, penggiling. Oh, menirik. Kalau tradisional, dicokok. Pukul-pukul, sampai hancur. Sampai hancur. Hancur, terus diremas. Diremas. Oh, diremas. Ambil sarinya. Baru dimasak. Direndam air dulu ya, kakak. Direndam air dulu, rendam air, sarinya tergenang, sarinya tergenang, baru diambil. Oh, sarinya yang diambil, baru dimasak, baru dimasak. Pakai bumbu apa itu? Pakai air panas saja. Oh, air panas sudah ya? Iya. Oke. Kita buat macam sepung kanjil gitu. Oh, iya. Keren. Ya, ini, peran pagi. Kaku, makanan khas pabat. Wah, kalau mau ya sudah bisa. Ini bisa tinggi banget ya? Ya, ada yang sampai tinggi 10 meter. 10 meter. 10 meter itu batang. Oh, batangnya. Oke. Belum jauh. Kalau ulatnya itu, ulat sagunya? Ulat sagunya itu matang-tang. Itu di pohon yang sudah ditebang gitu? Ya, yang sudah ditebang. Sudah busuk itu ya? Sudah busuk. Itu sudah ada ulat sagunya. Oh, iya. Depamnya banyak. Iya. Noltreksnya tinggis. Protein. Proteinnya tinggis. Iya, iya. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Masih bersama giras paras. Giras paras, oke. Mantap. Mantap.